Wajib diangkat menjadi PNS secara langsung. Berdasarkan laporan pimpinan Komisi 2 dan pimpinan PANSUS kepada rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS pada tanggal 9 November 2022 dan 16 November 2022, meminta perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara dan rancangan Undang-Undang tentang Landas Kontinen sampai dengan masa persindakan ketiga yang akan datang. Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurni hari ini, apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap kedua rancangan Undang-Undang tersebut sampai dengan masa persidakan ketiga yang akan datang? Tujuh. Terima kasih. Berdasarkan video tersebut dapat saya jelaskan bahwa itulah perkembangan terakhir tentang RUU Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Yang menarik di RUU Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN tersebut adalah, terkait dengan honorer, seperti admin ini juga masih honorer ya. Di sana diamanatkan, bahkan tertulis bahwa honorer wajib diangkat menjadi PNS, Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 2014, tentang ASN ini sudah masuk di prolegnas tahun 2022. Artinya, tidak lama lagi ini akan disahkan menjadi Undang-Undang. Yang barusan kita tonton tadi adalah perkembangan terakhir pada sidang DPR hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022, yang telah menyetujui perpanjangan waktu Rancangan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang ASN. Inilah rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas oleh DPR RI tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Ini dapatkan dari laman resmi DPR RI, artinya, inilah perkembangan terakhir. Yang menarik di rancangan Undang-Undang Perubahan ini, adalah di poin 34, di sana dikatakan di antara pasal 131 dan 132 disisipkan satu pasal, yakni pasal 131A, yang berbunyi sebagai berikut. Pasal 131A, ayat 1, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai non-PNS, dan tenaga kontrak, yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari tahun 2014, wajib diangkat menjadi PNS, saya ulangin ya, wajib diangkat menjadi PNS, secara langsung, dengan memperhatikan batas usia pensiun. Bagaimana dimaksud dalam pasal 90, di pasal 90 itu usia pensiun adalah, 58 tahun, untuk pejabat administrasi. Yang dimaksud dengan bekerja terus-menerus adalah, seseorang yang telah bekerja dengan akumulasi waktu kerja paling sedikit 3 tahun. Kita lanjut pada ayat yang kedua, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi, berupa verifikasi, validasi data, surat keputusan pengangkatan. Yang melakukan validasi ini dan memverifikasi ini nanti adalah dari BKN. Jadi, tenaga honorer ini tidak mengikuti seleksi lagi, hanya seleksi administrasi saja. Ayat yang ketiga, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama. Jadi, orang yang bekerja paling lama dulu yang diprioritaskan, dan bekerja pada bidang fungsional, administrasi, pelayanan publik, antara lain pada bidang pendidikan, bidang kesehatan, penelitian, dan pertanian. Di bidang pendidikan, ada guru, dosen, tata usaha sekolah, penjaga sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya seperti staff perpustakaan. Artinya, operator dapodik yang ada di sekolah sudah masuk di dalam rancangan undang-undang ini. Semoga ini rancangan undang-undang ini segera disahkan dan menjadi kenyataan. Dan semoga admin dan juga rekan-rekan yang menonton video ini segera diangkat menjadi aparatur sipil negara pada tahun 2023. Amin.